Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Flores Channel Tentu kalian tidak asing lagi dong dengan sesosok tokoh yang satu ini Ya, beliau adalah Profesor Dr. Franz Magni Suseno S.G Atau yang dikenal dengan nama Romo Magnis merupakan rohaniwan ketolik, budayawan, akademisi, aktivis, dan seorang Indonesianis yang terkemuka Tokoh ini biasa dipanggil Romo Magnis, mengacu pada statusnya sebagai rohaniwan ketolik, segaligus pengayom bagi banyak orang Romo Franz Magni Suseno memang dikenal melalui beragam aktivitasnya di berbagai ranah pemikiran Romo Franz Magni Suseno terlahir sebagai Franz Graf von Magnis atau lengkapnya Maria Franz Anton Valerian Benediktus Ferdinand von Magnis pada 26 Mei 1936 di Echskersdorf, Celisia, Kabupaten Glatz Sebuah daerah Jerman paling timur yang kini telah menjadi wilayah Polandia Kedua orang tuanya, Dr. Ferdinand Graf von Magnis dan Ibu Maria Anna Grafin Berasal dari keluarga bangsawan, cendekiawan, dan penganut ketolik yang taat Romo Franz adalah anak tertua dari enam bersaudara Romo Franz tinggal di Indonesia sejak 29 Januari 1961 sebagai bagian dari tugasnya sebagai anggota Ordo Serikat Yesuit Sebelum berangkat ke Indonesia, Romo Franz terlebih dahulu menyelesaikan studi filsafat di Filosofis Hoskul Pulak dekat kota Munsen Selama tahun 1957 sampai dengan 1960 Romo Franz ditabiskan menjadi pastor di Yogyakarta pada tahun 1967 Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1977 Romo Franz resmi menjadi warga negara Indonesia Setelah melalui tujuh tahun mengurus proses perpindahan ke warga negaraan Beliau melepaskan ke warga negaraan asalnya dengan menyerahkan paspornya ke kedutaan besar Jerman di Jakarta Tahun pertama kehidupan Romo Magnis di Indonesia ia lewati dengan mempelajari bahasa Jawa Empat bulan terakhir dari masa pembelajarannya ini Ia habiskannya dengan tinggal di Desa Boro, Kulon Progo, sebelah barat Yogyakarta Desa Boro sangat lekat dengan suasana Jawa di kaki gunung Menore Yang amat membantu Romo Magnis dalam mempelajari bahasa Jawa Di sana ia bersosialisasi dengan giat Mengunjungi dan berbicara Agar mampu mempraktekan bahasa yang sedang ia pelajari Setelah menyelesaikan pelajaran bahasa Jawanya Romo Magnis diangkat sebagai guru agama di kolese SMA Karnisius Merangkap kepala asrama siswa selama 1962 sampai dengan 1964 di Jakarta Beberapa tahun kemudian Tepatnya di tahun 1969 Romo Magnisuseno bersama sejumlah rekannya Ditugasi mendirikan perguruan tinggi yang kelak Dikenal sebagai sekolah tinggi filsafat Driyarkara Romo Magnis sempat dua kali Yaitu tahun 1969 sampai dengan 1971 Dan 1973 sampai dengan 1985 Menjabat Sekretaris Akademisi STF Driyarkara Di masa senggang antara tahun 1971 sampai dengan 1973 Romo Magnis memanfaatkan untuk mendalami studi filsafat Teologi moral dan teori politik di Ludwig Maximilians Universitas München, Jerman Hingga mencapai galar dokter filsafat pada tahun 1973 Beliau meraih predikat summa cum laude Dengan disertasi tentang pemikiran Karl Marx muda Berjudul Die Funktion Normative for Stachzungen in Denken des Jungian Marx Tahun 1843 sampai dengan 1843 Romo Magnis dikenal dengan aktivitas mengajarnya di banyak universitas Dalam kurung waktu tahun 1979 sampai dengan 1984 Ia menjadi dosen luar biasa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Tahun 1979 Romo Magnis menjadi dosen tamu di Gerswister School Institute Bagian dari Ludwig Maximilians Universitas Dan di Hochschule for Philosophy Keduanya di Monsen, Jerman Tahun 1985 sampai dengan 1993 Ia menjadi dosen luar biasa di Fakultas Filsafat Universitas Parayangan Bandung Tahun 1983 sampai dengan 1987 Ia kembali menjadi dosen tamu pada Hochschule for Philosophy Monsen Dan Fakultas Teologi Universitas Innsbruck Austria Di STF Driarkara Ia pernah menjabat ketua jurusan Filsafat Indonesia pada 1987 sampai dengan 1990 Pejabat ketua STF Driarkara tahun 1988 sampai dengan 1990 Dan sejak tahun 1995 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana STF Driarkara Ia diangkat menjadi guru besar di sekolah itu pada tahun 1996 Romo Magnus juga adalah dosen luar biasa pada program Magister Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Sejak 1990 sampai saat ini Aktivitas akademis Romo Magnus tidak terbatas di Indonesia saja Di Hochschule for Philosophy Monsen Selanjutnya pada 2002 Ia menerima gelar Doktor Teologi Honoris Causa Dari Fakultas Teologi Universitas Luzernes Swiss Kiprah Romo Magnus dalam berbagai bidang Yang ia gelutinya membuahkan banyak penghargaan Ia menerima bintang jasa setia lencana Dundia Sista dari Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Pada 1986 Serta Das Grob Ferdienst Kreuz des Ferdienst Tordens Dari Republik Federasi Jerman Romo Magnus dikenal sebagai penulis yang produktif Ia telah menulis beratus-ratus artikel di jurnal surat kabar Sejak empat dasar Warsal Romo Franz Magnus Hussaino juga telah menulis 33 buku Berbahasa Indonesia Dan dua judul berbahasa Inggris Salah satu karyanya pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Keperselisian Revisionisme Pernah menimbulkan kontroversi ketika pertama kali terbit Di tahun 1999 Sekelompok orang merahasianya di sejumlah toko buku Selain berdemonstrasi dengan cara membakar di muka publik Dengan menulis buku itu Ia dianggap menyebarkan ide-ide Marx yang dinyatakan terlarang Tapi kontroversi akibat kesalahpahaman itu berhenti Dan buku tersebut kemudian dicetak ulang beberapa kali Buku-buku lain termasuk etika politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaran modern Etika Jawa Sebuah analisa filsafat tentang kebijaksanaan hidup Jawa Etika dasar Masalah-masalah pokok filsafat moral Kuasa dan moral Sejak zaman Yunani sampai abad ke-19 12 toko etika abad ke-20 13 model pendekatan etika Mencari makna kebangsaan Filsafat kebudayaan politik Dalam bayangan Lenin 6 pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka Romo Magni Suseno Di masa-masa belakangan Makin sering berkunjung ke bekas tanah airnya Terutama untuk menghadiri undangan seminar Dan dengan cara itu Ia merangkap sebagai duta independen Indonesia Tapi Ia tetap tinggal dan bekerja di Jakarta Orang akan sering melihatnya berkemeja batik Dengan kancing mengunci Sampai ke pangkal leher Meliuk Oke teman-teman Kita doakan Semoga Romo Magni Suseno Di usianya sudah mencapai 80 tahun lebih Tetap sehat Dan selalu dilindungi oleh yang maha kuasa Dalam karya-karya dan tugas Sebagai seorang imam Oke sampai disini Jangan lupa teman-teman Kalau video ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Terima kasih telah menonton!